Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel mata soldier terima kasih banyak buat sobat semua yang selalu support ya dan selalu dukung di channel ini Oke dan di sini saya ada Xiaomi Redmi 8A dengan permasalahan signal ya dan untuk handphone ini ya untuk seri 888 Pro ya ini sering sekali bermasalah di signal yang untuk akhir-akhir ini Oke dan untuk pengaturan software ya ini saya rasa sudah aman ya tapi ini ada satu untuk pengecekan di radionya ini off ya ya dan untuk IC WTR ini sudah pernah saya ganti beberapa kali ya ternyata masih tetap nihil ya dan begitu juga untuk kapasitor ya di sini sudah saya cek juga untuk semuanya untuk area WTR saya saya rasa semuanya aman ya ya lanjut untuk ini ya kita ke nyari RF ya ya di sini ada kapasitor ya Oh ya untuk kapasitor ini mirip sekali dengan R ya tapi setelah saya buka segi mati ternyata ini kapasitor ya dan ini untuk gambar jelasnya ya untuk serinya C2670 ya untuk kapasitor tersebut ya oke oke dan di sini saya coba untuk cek ya ternyata untuk kapasitor ini ternyata short ya ya ini menunjukkan short oke dan ini ground ya ya sekarang saya coba untuk congkel kapasitornya ya oke dan di sini saya coba untuk ukur dulu ya dan untuk hambatan sekarang sudah ada ya ya setelah buang kapasitor untuk hambatannya sekarang sudah keluar ya oke dan di sini saya akan coba untuk rakitnya saya akan pastikan apakah signal akan normal atau tidak ya dan untuk penyelesaian kasus seperti ini itu beda-beda ya ada yang finish di WTR ataupun kapasitor ataupun ICRF ya ya jadi buat sebat ini harus pandai menyelam ya masuk ke forum ataupun melihat di YouTube ya pasti mereka itu ngasih yang real ya oke lanjut dan untuk signal ini masih belum keluar saya pasang antena dulu ya ya dan ini masih belum keluar ya oke lanjut ya dan disini saya akan coba untuk ganti ICRF nya ya dengan seri M56020 ya dan IC ini saya kemarin beli di online ya dan untuk harga ini cukup terjangkau ya jadi memang kita harus stok untuk IC ini karena untuk kerusakan Redmi 8 8A ataupun 8A Pro ini sering sekali masih bermasalah di RF juga ya bukan di WTR juga ya tapi sering di RF ya oke dan IC sudah saya angkat ya dan untuk IC ini sudah saya siapkan ya dan ini saya menggunakan IC yang baru ya ya jadi sebat apabila tidak ada yang baru bisa copotan ya dan seperti biasa untuk pinnya dikasih timah ya dan untuk ground nggak usah dikasih timah ya dan untuk titik kita harus gambar ya supaya nanti tidak lupa ya karena untuk salah pemasangan IC untuk titiknya itu bisa juga fatal ya ya alangkah bagusnya digambar ya untuk titiknya dan untuk panas blower itu saat mengangkat ataupun memasang itu pastinya untuk panasnya berbeda ya jadi sebat bisa cari celahnya sendiri ya karena setiap blower itu beda-beda ya untuk pengaturannya ya yang pastinya kita cari aman dulu ya supaya tidak terjadi kerusakan komponen lainnya oke dan untuk IC sudah terpasang dan setelah pasang IC jangan lupa dicek lagi ya apakah short ya ya dan untuk hambatannya tetap ya berarti untuk jalur tersebut tidak short ya ya berarti untuk jalur sudah aman ya dan sekarang saya akan pasang ya dan saya pastikan untuk signal akan muncul ataupun tidak ya ya untuk antena pasang dulu dan saya menggunakan kartu yang sama ya menggunakan kartu XL sebentar ya tunggu dulu oke dan untuk signal ini sudah muncul ya ya saya aktifkan dulu untuk datanya ya dan sekarang sudah muncul 4G ya oke jadi untuk permasalahan ini terselesaikan setelah ganti ICRF ya dan sekarang saya akan coba untuk cek pulsa bintang 123 pagar ya oke dan untuk cek pulsa sekarang sudah bisa jadi untuk signal ini sudah aman ya jadi untuk kasus ini fix di ICRF ya dengan seri gm56020 ya oke dan semoga ini bermanfaat ya buat sobat semua ya jangan lupa like dan subscribe bagi selalu terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dadah sampai jumpa